Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Aisyah Di channel Indonesia Kamera Oke disini saya akan membahas Tentang apa fungsi dari lens food Dan apa itu lens food Jadi buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Jangan lupa klik tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Indonesia Kamera Oke gak usah lama-lama Langsung aja kita bahas ya Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman langsung aja kita bahas Tentang lens food di lensa Jadi disini udah ada berbagai macam Dan berbagai tipe Disini ada untuk lensa Canon 85mm Kemudian disini ada untuk lensa Tokina White 1116 Kemudian disini ada untuk lensa L series 2470 Kemudian disini yang di depan ini Ada berbagai macam tipe juga Untuk lensa Nikon, lensa Fuji Ini untuk lensa Nikon Oke Yang pertama akan kita bahas yaitu Apa itu lens hood Jadi lens hood itu Bukan tutup lensa Tapi sebagai pelindung lensa Atau sebagai aksesoris juga Kemudian fungsinya Akan kita bahas Yang pertama fungsi dari lens hood Yaitu selain melindungi lensa Dan selain untuk aksesoris lensa Yang kedua bisa untuk Melindungi lensa dari debu Kemudian dari goresan Kemudian dari benturan Seperti itu ya Dan fungsinya juga Yang ketiga bisa melindungi lensa Dari sinar matahari Jadi gak terlalu banyak menangkap Cahaya matahari Jadi kalau kalian pakai Di bawah sinar matahari Terik itu Masih bisa Menanggulannya Untuk terjadinya blur Di gambarnya Atau seperti ada garis-garis Dan biasanya itu Di pinggiran gambar Itu ada seperti Cahaya umum Jadi itu Dampak dari ultraviolet ya Dan lens hood ini Ada berbagai macam jenis Atau tipe Disini namanya itu Lens hood Yang bundar Jadi seperti ini Jadi dia gak ada Gak ada potongan seperti ini Atau gak ada bentuknya seperti ini ya Kalau ini namanya Kelopak bunga Dan ini itu Ini hampir sama Kayak kelopak bunga juga Tapi dia gak terlalu Kelihatan seperti ini ya Jadi kalian bisa bedain Gimana Jadi semakin Semakin besar Lens hoodnya Atau semakin panjang Lens hoodnya Dia bisa melindungi juga Semakin Ada nampaknya Untuk melindungi Di lensanya Kalau yang kayak gini Itu gak terlalu Kelihatan Biasanya kalau yang Pakai lens hood itu Yang seperti ini Kadang itu Masih ada Kelihatan Di pinggirannya gitu Dan ini ada Untuk tipe Fuji Yang 52mm Kemudian ini ada Yang untuk 58mm Kalian bisa lihat Disininya Ini itu untuk ukurannya Ada tulisannya 52mm Kemudian ada Seperti lingkaran Terus ada Seperti angka romawi Atau Huruf I Besar ya Ada tulisannya 52mm Itu bisa dibaca Sebagai ukuran Tutup lensa Biasanya ditutup lensa Juga gitu Iconnya seperti ini Jadi bisa kalian lihat Jadi bacanya Biar bisa Biar bisa bacanya Kemudian ini ada Untuk Nikon Kalau Nikon Disini Dia itu langsung Ada tulisannya Disini Nikon 32mm Berarti ini ukurannya 32mm Bisa dilihat nanti Kemudian yang akan kita bahas Penting atau enggak sih Lenshoot ini Ada sebagian fotografer Yang menanggapi Lenshoot ini penting Dan ada juga yang enggak Kalau lenshoot ini Pentingnya itu dipakai Di bawah sinar matahari Atau kalian di luar ruangan ya Jadi biar enggak terlalu Biar enggak terlalu apa ya Cahayanya enggak terlalu masuk gitu Biar enggak menghasilkan efek blur pada gambarnya Enggak pentingnya itu Kalau kalian pakai Di dalam ruangan Karena kan Udah di dalam ruangan Dan cahaya juga Udah dapet dari Speed light Atau dari flash Atau Udah cahaya alami Enggak ada Apa ya Enggak ada cahaya sinar matahari Jadi enggak terlalu pengaruh juga Dan kalian bisa menyesuaikan Kebutuhan kalian Kalau kalian mau pakai Di luar ruangan Bisa pakai ini Sebagai pembantunya Sebagai pembantu kalian Tapi kalau kalian mau Enggak pakai Juga enggak apa-apa Jadi itu sesuai Kebutuhan kalian Dan sesuai Keinginan kalian sendiri Kalian bisa menanggapi Iya atau tidak Jadi sesuai dengan Keputusan kalian sendiri Dan yang bisa menentukan Hanya diri kalian sendiri Oke Karena akan ada Pro dan kontra Oke Sudah Sekian Untuk penjelasan Kali ini Semoga bisa membantu Kalian Apa itu lens wood Dan semoga bisa Bermanfaat juga Kalau ada kekurangan Mohon maaf Sebesar-besarnya Bisa kalian Tambahin di kolom komentar Untuk menambahkan Apa yang kurang Dan kalian bisa Mengajukan pertanyaan Juga di kolom komentar Nanti kita akan Berusaha untuk Menjawabnya Dan Terima kasih Bagi yang sudah menonton Dan subscribe juga Channel Indonesia Kamera Saya Aisyah Permit undur diri Salam sahabat Fotografi Videografi Indonesia Kamera Salam saudara Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai ketemu 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 Sampai ketemu